Kalau sudah diverifikasi, maka akan masuk ke satu tahapan namanya panel ya, sidang panel. Sidang panel itu terdiri dari tiga orang komisioner untuk memutuskan apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Kalau putusannya dapat ditindaklanjuti, maka akan diperiksa. Diperiksa siapa? Hakim terlapornya, pelapornya, saya saksi, bukti-bukti, dan seterusnya. Nah, tahapan akhirnya adalah sidang pleno. Sidang pleno itu untuk memutuskan apakah laporan tersebut terbukti atau tidak terbukti. Jadi, saya mau bilang bahwa laporan ini masih sangat di tahap awal sekali. Jadi, masih ada beberapa proses, bahkan sampai pemerintahan sekalipun itu masih ada beberapa proses yang akan dilalui. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Komisi Judicial menjamin bahwa laporan ini dan penanganannya itu tidak akan mengganggu jalannya proses persidangan yang sedang berlangsung di PNJ Selatan. Terima kasih.